ini cairan apa ini pupuk ini kan oh gitu ya untuk pupuk tanaman ini timun cara bikinnya gimana kan ini ya ini kita paket hemat Kang paket hemat ini 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 sebetulnya pupuk kalsium tapi sebetulnya bukan pupuk tarinya soalnya ini dari ampas karbit Kang itu bisa juga untuk pupuk sebetulnya ampas karbit kan tuh ini bekas karbit terus kita manfaatkan untuk pupuk tanaman untuk penambah kalsium pada tanaman tapi enggak ada campurannya ini ampas karbit kita rendam menggunakan air cucian beras jadi maksudnya supaya kalsiumnya ini nitrat gitu supaya cepat diserap tanaman Kang bisa juga sih pakai air yang lainnya misalkan air hujan atau air kelapa Kang bisa juga ini fungsinya untuk pelebat buah soalnya nantinya buah tidak menguningkan karena percuma buah lebat tapi rontok ngepercuma kalau kita pakai ini Insya Allah enggak rontok gitu udah lama sih sebetulnya saya anak petani waktu sebelum SD juga udah ngoret udah belajar ngoret nanas dulu waktu sebelum masuk SD udah pengalaman ya kalau ngoret pengalaman kalau ke sini emang kita belajar mempelajari lagi gitu didukung sama sekolah kan ya kita ada pelajaran sipa kan kita belajar tentang mikroba tentang tanaman jadi pupuk ini olahan jadi dari pemikiran sendiri ini sebetulnya memang tahu dari teman katanya bisa loh kalsium itu paket hemat bisa juga dari ampas karbit terus saya juga udah sering coba ini untuk mempercepat pematangan buah tomat juga bisa kita jadi tomat itu kalau kita spray menggunakan air kendaman karbit gini cepet matang ini hebatnya kita ambas karbit ini air nih ya buk nanti caranya gimana ini kalau karena ini murah ya karena juga tanamannya udah panen jadi kita gunakan setengah gayung tengah gayung memukukannya gimana kita kasih ke ember 10 liter gini terus kita tambah air lagi 10 liter Kang sampai penuh terus karena ini sudah berbuah gini jadi kita tinggal siram-siramkan aja gitu ke tanaman ya tapi kalau misalkan mau ikuti aturan sih satu gelas dari sini 200 ml kita cairkan ke ember 10 liter tambah air biasa 10 liter kemudian kita siramkan satu gelas lagi Kang ke pohonnya ya ke perlubang tanam tanaman apa aja ya itu untuk tanaman apa aja cabai tomat ya tadi itu kalau misalkan pengen tomatnya sehat enggak layu kan tomat itu kadang layu pusarium pada lelah situ pada mati baru berbunga udah keok aja terus disemprotkan juga kemenangannya cepet matang kita punya tomat udah jujur nih udah siap panen kebetulan harga udah mahal ya semprot pakai ini Insya Allah cepet matang dia tapi juga bisa tapi memang belum banyak yang tahu sih masih agak-agak rahasia gitu baru-baru ngeliat bisa juga ya kalau ampas karbik itu baru-baru gajah ini bukas karbik ini tuh dari tukang las nah ini seperti ini bukas karbik ini bisa juga dimanfaatin ya ya kalau enggak ada air kelapa atau air cucian beras ya pakai air biasa aja bisa ya di rendam nah kalau kreatif ini bisa pari berapa malam ini tiga malam juga sudah bisa diaplikasikan atau 24 jam juga bisa di aplikasikan ya tapi karena ini saya sudah panen jadi saya langsung juga bisa kita yang penting kita cairkan aja satu kilo ampas karbik dengan air cucian beras kalau untuk sekarang ini saya 10 liter ya kurang lebih 10 liter jadi ini tadi saya bikin dua kilo kah dua kilo ampas karbik per ini ember 20 liter ini ini untuk rollingan kan misalkan seminggunya kan kita siram dua kali tuh misalkan hari Minggu kita nyeram menggunakan pupuk NPK misalkan nah hari Kamisnya atau hari Jumatnya kita 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 siram pakai ini biar tanamannya sehat terima kasih komentar Oh ya sama-sama saya mau lanjut bapak panggil ke mana bapak pangin ke mana Terima kasih.